Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Badan Pusat Statistik merilis nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat pada perode April sebesar 106,00 Jumlah ini meningkat sebesar 0,53% jika dibandingkan NTP pada bulan Maret Berdasarkan hasil rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Nilai tukar petani atau NTP di Sulawesi Barat pada bulan April 2017 sebesar 106,00 Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,53% jika dibandingkan NTP pada bulan Maret yang hanya sebesar 105,44% Selain itu BPS Sulawesi Barat juga mencatat NTP berdasar subsektor Subsektor tanaman pangan mencapai angka 99,84% Subsektor hultikultural sebesar 105,84% Subsektor tanaman perkebunan rakyat 112,19% Subsektor peternakan dan perikanan masing-masing 103,0 dan 103,05% NTP subsektor perikanan terbentuk dari gabungan perikanan tangkap dan budidaya perikanan yang memiliki NTP masing-masing sebesar 107,77 dan 94,66% Hasil pemantauan konsumen pedesaan menunjukkan adanya inflasi perdesaan Sulawesi Barat pada bulan April 2017 sebesar 0,25% Inflasi tersebut secara umum dipicu oleh meningkatnya indeks harga 4 kelompok pengeluaran Yang ini kelompok pengeluaran bahan bakar makanan sebesar 0,48% Kelompok perumahan sebesar 0,10% Kelompok pengeluaran kesehatan 0,06% Dan indeks harga kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 0,13% Jika dibandingkan NTP antara provinsi periode April 2017 di Sulawesi Ada tiga provinsi yang mengalami perubahan positif Tiga provinsi tersebut yakni provinsi Sulawesi Tenggara 1,30% Sulawesi Selatan 0,52% Dan Sulawesi Tengah 0,60% Sedangkan perubahan negatif tertinggi terjadi di provinsi Gorontalo yang meningkat sebesar 0,06% Diikuti Sulawesi Utara 0,55% Dan Sulawesi Barat sebesar 0,53% Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan